Tuban, kabupaten yang terletak di ujung paling barat Provinsi Jawa Timur. Wilayah yang kerap dengan Sapaan Bumi Wali ini merupakan rumah bagi 1,2 juta jiwa penduduk, meliputi luas wilayah hingga 190 ribu hektare dengan panjang pantai mencapai 65 km. Sejak dulu, Tuban menjadi bagian penting wilayah pesisir utara Jawa. Terkenal sebagai daerah pelabuhan yang ramai, kini Tuban telah bertransformasi menjadi kawasan industri strategis yang dilirik para investor. Sejumlah pabrik kelas dunia pun juga telah berdiri kokoh di Kabupaten Tuban. Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Green Design Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Negeri Tuban secara serius menyusun berbagai strategi, serta kongkrit melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada satu instansi pemerintah. Di mana pimpinan dan jajaran mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah Bebas Korupsi atau WBK, serta wilayah Birokrasi Bersih Melayani atau WBBM. Di bawah kepemimpinan Bambang di Murcolono SHMH, berbagai implementasi area perubahan mulai digaungkan dan juga dilaksanakan pada semua lini bagian Kejaksaan Negeri Tuban, yang diimplementisikan menjadi enam tahapan area. Pertama, area manajemen perubahan. Dengan membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Pencerangan pembangunan zona integritas ditandai dengan pelaksanaan apel, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama fakta integritas seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Tuban. Selain itu, perubahan pola pikir dan budaya kerja juga sangat penting, mengingat seorang pimpinan merupakan role model bagi karyawan dan mampu memberikan contoh yang baik. Kedua, area penataan tata laksana. Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja yang efektif, efisien, dan terukur, Kejari Tuban memperlakukan standar operasional prosedur untuk seluruh unit kerja, seperti penataan pengarsipan data kepegawaian, serta penerapan sistem berbasis aplikasi atau e-office, benar menunjang pekerjaan dan mempermudah layanan, meliputi aplikasi manajemen surat atau AMS, merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai sarana pengelola administrasi persuratan, guna menjamin kelancaran penerimaan, pendistribusian, juga pencarian surat yang lebih mudah. Selain itu, penerapan sistem terintegrasi cash management system atau CMS, merupakan sistem integrasi data antar penagak hukum, mulai dari kepolisian kejaksaan pengadilan dan lapas, serta keterbukaan informasi publik dengan memanfaatkan situs web dan layanan media sosial. Ketiga, area penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Dalam upaya penataan sistem manajemen sumber daya manusia, kejaksaan negeri Tuban telah meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan pegawai dengan melaksanakan apel pagi, serta absensi pegawai dengan fingerprint. Selain itu, melakukan upaya seperti bimbingan rohani, melakukan mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penilaian kinerja internal, penegakan aturan disiplin dan kode antip pegawai, serta sistem informasi kepegawaian. Keempat, area penguatan akuntabilitas kinerja. Keterlibatan pimpinan untuk membangun sinergitas bersama jajaran struktural dalam menyusun dan menetapkan rencana kerja, serta secara periode melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan. Kelima, karya pembuatan pengawasan. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan impotisme, kejaksaan negeri Tuban telah menerapkan optimalisasi unit pengendalian gratifikasi, unit kerja whistleblowing system, memasang bener-bener anti korupsi, pemasangan CCTV di seluruh area kantor, pemasangan pintu berteknologi venture print, juga memastikan semua pegawai melaporkan LHKPR. Keenam, area peningkatan kualitas pelayanan publik. Demi meningkatkan kualitas dalam melayani masyarakat, kejaksaan negeri Tuban juga telah menyediakan pelayanan terpadu satu pintu atau biasa disebut PTSP. Selain itu, kejaksaan negeri Tuban juga menyediakan fasilitas serana dan prasarana pendukung, seperti tempat parkir mobil khusus wanita. Bantuan prioritas untuk penyandang difabel, loket layanan tilang, juga aplikasi e-tilang, untuk memudahkan pegawai merekapitulasi perkara tilang. Lainan konsultasi hukum berbasis online, via Twitter di atlankum underscore kn tuban maupun email datun.tuban at gmail.com Tersedianya ruang lektasi sebagai bentuk pelayan bagi para staff, juga tamu wanita untuk memenuhi kebutuhan bayi. Selain itu, tersedia pula serana ruang diversi anak, ruang poliklinik, musola, serta toilet umum. Hal ini merupakan komitmen dari kejaksaan negeri Tuban guna menuju wilayah bebas korupsi. Terima kasih telah menonton!